Intro Amin Berikan pertahanan untuk Allah kita yang luar biasa Pak Ibu Saudara Natal selalu berbicara tentang kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus di dunia Sepanjang setiap kali Natal seharusnya kita semakin cinta dan semakin dekat dengan Tuhan Banyak orang punya hari ini segala macam kesibukan, problema, pergumulan bahkan Tapi ada satu hal yang kita perlu tahu di dalam semua pergumulan, problema, dan ketidakpastian di dalam hidup Ada satu pengharapan yang pasti yaitu Tuhan itu ada di sini bersama dengan kita Tuhan datang ke dunia ini supaya kita bisa lebih dekat, lebih kenal ada Tuhan yang jadi manusia ada Tuhan yang kita ini gak bisa jangkau dengan tangan bisa kita pegang ada Tuhan yang kita cuma bilang oh Tuhan tapi pada masa itu waktu ketika Tuhan Yesus lahir Allah itu menjadi manusia ada daging dan kulitnya supaya dia dikenal sama manusia tidak banyak orang tidak banyak orang, tidak banyak agama punya Tuhan yang demikian hanya satu yang menjelma jadi manusia dia itu namanya Tuhan Yesus katakan amin mari kita lihat bersama-sama Roma 5 ayat 12 sampai dengan 13 Roma 5 ayat 12 sampai dengan 13 Roma 5 ayat 12 sampai dengan 13 demikian firman Tuhan dan selanjutnya kata Yesaya taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Ruh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Yesus datang ke dunia dia Allah yang menjadi manusia supaya kita bisa kenal dengan Tuhan dan kita bisa berharap kepadanya karena bagi manusia kita berharap kalau ada sesuatu yang gak kelihatan itu sangat-sangat impossible atau tidak mungkin pantasan kalau kita daging ini waktu kita punya masalah waktu kita punya problema kita tuh lupa berharap sama Tuhan bahkan pada cenderungnya karena permasalahan, kesibukan pada membuat kita jauh dari Tuhan kita gak mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita kita gak mau taruh dia di posisi yang pertama karena dia adalah sumber pengharapan katanya demikian dikatakan demikian karena semoga Allah sumber pengharapan kalau ada masalah bergumulan pengennya kita pasti selesai harapannya apa sih? pengen selesai pengen semuanya lancar jaya semuanya ada kendala tapi kadangkala permasalahan justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan makanya ada firman Tuhan berkata demikian salah kalah orang yang menaruh harapan atau mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan permasalahan kita ini seringkali wah aku pengen nih selesaikan ini kalau belum aku belum gini aku gak jadi berkat buat orang kalau aku belum hebat aku gak bisa jadi berkat buat orang kalau aku belum kalau aku ini belum sukses belum kaya belum bisa kasih perpeluhan yang besar buat gereja belum bisa menyendanain misi belum bisa ini belum bisa itu aku belum jadi orang yang mengasih Tuhan no justru karena kita punya pengharapan demikian akhirnya kita menjauh dari Tuhan seolah-olah kita ini gak bisa menyenangkan Tuhan dengan segala sesuatu yang bisa kita berikan baik materi atau apapun yang kita bisa berikan padahal yang Tuhan mau padahal kita semakin kenal Tuhan padahal yang Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan setiap orang kalau ditanyain pasti punya masalah gak punya setiap orang kalau ditanyain punya perkembangan gak pasti punya apalagi di pandemi gini ke depan kita gak tau ini ada omikron lagi ada ini lagi ini gimana kapan selesainya kita gak pernah tau tapi hanya satu ini semoga alas sumber pengharapan dikatakan demikian memenuhi kamu atau kita semua hari ini dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan pengharapan ingat ini Bapak-Ibu saudara apapun pergumulannya hanya Yesus sumber pengharapan kita katakan amin pengharapan itu berbicara tentang apa yang bisa Yesus lakukan bukan apa yang kita bisa kendalikan minggu lalu saya sudah sampaikan beda dengan optimis kalau optimis kita bisa mengendalikan sesuatu tapi kalau pengharapan ada sesuatu yang gak kita bisa kontrol tapi kita tahu Yesus bisa kontrol ada amin pengharapan berbicara demikian pengharapan berbicara tentang apa yang ada di depan bukan apa yang ada di belakang pengharapan selalu berbicara apa yang ada di depan bukan apa yang ada di belakang kalau kita lihatnya ke belakang apalagi di akhir tahun ini bukan hanya bukan untuk evaluasi tapi untuk kita menyesali terus kita ini cuma hanya hidup di masa lalu kita pengen ini pengen itu banyak sekali Doraemon muncul disitu kita gak akan pernah bisa punya pengharapan karena pengharapan selalu ada di depan bukan di belakang tahun depan tahun 2022 Geja Morsiara mencantangkan tahun dream and vision tahun mimpi dan penglihatan kita akan banyak mengalami semua generasi akan dipakai oleh Tuhan dari yang tua yang mudah bahkan sampai anak-anak katakan amin saya waktu denger visi itu wow saya rasanya kayak aduh rasanya kayak wah seru banget ini tahun dream and vision langsung membangkitkan hati itu kayak saya tahu Tuhan lagi berperkara atas gereja kita tapi itu gak ada di belakang itu adanya di depan harapan selalu ada di depan bukan di belakang pengharapan selalu bisa membuat kita menanggung kesalahan kegagalan semua apapun hari ini pergumulan kita karena ada harapan kita bisa kuat menanggungnya tapi kalau kita gak punya pengharapan kita langsung hilang arah hilang jalan jangan kan ngomong dream and vision kalau kita gak punya pengharapan apa-apa kita gak akan kuat menanggung semuanya orang kalau sudah kena masalah bapak ibu saudara kalau orang itu gak punya pengharapan ya sudah lah ya ya go with the flow ya yang ada ya syukurikan Tuhan bilang berserah ya tapi berserah itu ada ada kata-kata berserah itu itu mengandung kata berserah artinya adalah menyerahkan diri kita itu kepada Tuhan bukan gila ya terserahlah Tuhan pengen apa ya silahkan ya tahu aku udah mengusahakan semuanya gak ada jalan ya terserahlah Tuhan terserah itu lahir dari hati yang negatif dari hati yang gak percaya sama Tuhan terserah itu lahir dari hati yang iyalah sudah lah gak ada percaya terserah Tuhan lah mau apalah mau ke kanan ya ke kanan ke kiri ya ke kiri mau ini ya gini ya terserahlah Tuhan mau apa Natal mengingatkan kita bahwa dia sumber pengharapan jadi kata-katanya bukan terserah tapi berserah berserah artinya menaruh diri sama Tuhan semakin dekat dengan Tuhan karena dia adalah Allah pengharapan yang hidup itu ada amin bapak ibu saudara banyak orang salah jalan karena apa karena pergumulan dan permasalahan kenali hari ini tanpa pengharapan kita gak akan bisa bangkit kok tanpa pengharapan kita gak akan bisa ngapa-ngapain hidup serasa ya biasa aja pelayanan juga biasa aja mau berdoa ya biasa aja baca firman biasa aja karena gak ada pengharapan tanpa pengharapan hidup kita karena gak ada artinya tanpa pengharapan kita gak mungkin bangkit kembali tapi dengan pengharapan kita kuat menanggung segala sesuatu katakan amin harapan beda dengan angan-angan saya tulis disini harapan itu beda bedanya apa kalau harapan itu ada keyakinan ada semangat ada suka cita ada kepastian tapi kalau angan-angan ada semangat sih tapi sebentar angan-angan kan wah pengen ini pengen itu semangat tapi waktu ngadapin kenyataan langsung hilang pengharapannya itu angan-angan ada suka cita nih waktu waktu ngelantur gitu punya angan-angan seneng tapi waktu sudah gak lihat lagi sudah gak ada angan-angan hilang sudah suka cita kalau harapan itu tidak pernah mengecewakan katakan amin kita ngerti itu harapan itu pasti bisa dikatakan harapan itu adalah saw yang kuat bagi jiwa kita dilakukan sampai ke belakang tabir kata Ibrani saw yang kuat jangkar yang kuat saya cuman bayangkan jangkar itu kan kalau saya kemarin sampaikan kalau kita tahu bahwa jangkar kalau hidup kita ini besar diciptakan Tuhan jangkar kita harus besar minggu lalu saya sampaikan tapi saya juga merenungkan jangkar itu juga gini loh Bapak Ibu Saudara jangkar itu gak kelihatan kalau udah ditaruhkan di dalam laut udah ditaruhkan semua ditaruh ke dasar laut gak kelihatan lagi harapannya harapannya banyak orang berkuar-kuar lihat nih nih gak kuat hidupnya karena jangkar berfungsi kalau sudah dimasukkan jangkar itu berfungsi kalau udah dimasukkan ke dasar lautan kapalnya jadi gak goyang kapalnya jadi gak goyang kalau itu jangkar masih kelihatan di atas belum dimasukkan ke bawah hidupnya terombang ambing jangkarnya gak ada fungsinya tapi waktu jangkarnya dimasukkan ke dasar lautan gak kelihatan pengharapan itu menjadi pengharapan kita dengan Tuhan yang tahu itu adalah personal kita dengan Tuhan semakin dalam dengan Tuhan semakin punya pengharapan orang gak akan tahu masalah seberat apapun Tuhan gak pernah tinggalkan kita-kita tahu di sana kok bisa ya Pak bisa tenang kok bisa begini ya karena inilah pengharapanku gak perlu ditaruh di atas gak ada fungsinya taruh di dalam bangun hubungannya dalam dengan Tuhan teruslah ke bawah Natal berbicara demikian Bapak Ibu Saudara bukan uh kelihatan suci ya kelihatan kudus ya Natalan wah habis Natalan kelihatan lebih wah Yesus bersama kita Immanuel gak gitu tapi semakin dalam dengan Tuhan hubungan kita dijaga semakin dalam dengan Tuhan Tuhan cuma minta itu di Natal ini kita gak mau main sok suci agamawi kita gak mau main gereja-gerejaan tapi yang kita mau hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam setiap hari semakin dalam biarkan pengharapan itu menjadi saw yang kuat bagi jiwa kita ada amin Bapak Ibu Saudara hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting hubungan dengan Tuhan itu adalah yang paling penting itu yang paling penting dia adalah sumber pengharapan itu ada tiga perkara kenapa kita ini bisa punya pengharapan di dalam Tuhan yang pertama ini Bapak Ibu Saudara kita punya pengharapan atau sumber pengharapan itu yang pertama kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita Tuhan itu mengasihi kita dia adalah Allah yang mengasihi kita kelahiran Yesus di dunia ini karena dia adalah Allah yang mengasihi dunia mengasihi manusia Yohanes 3.16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasih Allah akan dunia ini tidak pernah dikatakan karena kasih Allah kepada Arif kepada Denny kepada Wim Mr. Wim atau kepada Bu Maudih mungkin atau Lina atau Ayu atau Priska atau Anggi tapi kasih Allah akan dunia ini semua Allah itu tidak pernah pilih kasih orang kalau pikirannya cuma ya karena Tuhan dia hidupnya senang aku tidak ya gitulah kita nih jadi salah hati kita jadi belok tidak ngerti Tuhan itu mengasih dia tidak ngerti cuma orang ini saja diistimewakan yang bisa dekat dengan Tuhan kan orang yang begini orang yang begitu aku ini siapa aku ini orang yang jauh aku ini kotor aku ini banyak dosa aku ini sudah jauh dari Tuhan tahu gak Tuhan datang ke dunia ini untuk Anda dan saya bukan orang sehat yang memelukkan tapi orang yang sakit kita ini yang berdosa Anda dan saya Tuhan mengasihi kita semua tanpa tebang pilih Allah adalah kasih dia bukan cuma punya kasih kalau Allah punya kasih Allah bisa pilih kasih tapi kalau Allah adalah kasih mau di kanan kiri dikeluarin dari dalam semuanya adalah semuanya kasih kasih dia adalah kasih bukan dia memiliki kasih Natal ini mari kita sadari bersama-sama bapak-bapak saudara dia gak pernah tebang pilih dia adalah kasih tidak ada yang menyebabkan dia mengasihi kita karena alasan kita ini hebat karena kita ini jago kita talenta talented kita punya ini semuanya semuanya kan dari Tuhan karena kita kaya karena kita semuanya gak ada yang membuat dia lebih mengasihi kita hari ini gak ada yang membuat dia lebih mengasihi kita kasih dia sudah total all out buat kita kita mau ngapain aja dia udah mengasihi kita ada amin Tuhan mengasihi kita bukan karena pelayanan kita bukan karena perbuatan kita tapi karena dia adalah kasih dan perhatikan disini lanjutkan lagi dan kalau gitu dia mengasihi aku ya aku berbas berbuat dosa no 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 kalau kita merasakan kasih Tuhan secara otomatis kita ini serasa kayak Tuhan bersyukur kita gak mau jauh dari Tuhan kita mau dekat dari Tuhan kita mau dekat dengan Tuhan secara otomatis justru kita akan lebih mengasihi Tuhan bukan karena aku mengasihi kamu bukan karena kamu mengasihi aku lebih dulu tapi karena Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu karena kasih Tuhan yang memampukan kita bisa mengasihi dia makanya di momen natal begini jadikan ini momen untuk kita semakin mengasihi Tuhan karena apa Tuhan mengasihi kita lebih dulu ada amin jadi kita bisa semakin percaya apapun kegagalan kita apapun kesalahan kita kembali pada Tuhan hari ini jangan cuma berkata ya sudah kemungkinan ke gereja formalitas kangen sama gereja natalan on site enggak bukan itu intinya bapak saudara kalau memang itu pertamanya ini tujuan akhirnya kita semakin cinta Tuhan kita semakin dekat dengan Tuhan halo ada amin perhatikan disini Yakubus 2 ayat 17 sampai 22 demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman padaku ada perbuatan ingin misain gitu ya aku akan jawab dia gitu ya aku akan jawab dia menjawab dia tunjukkanlah kepadamu imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan perbuatan engkau percaya bahwanya hanya ada satu alas saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar hai manusia yang bebal maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong bukankah Abraham Bapak kita yang dibenarkan karena perbuatan perbuatannya ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan perbuatan dan oleh perbuatan perbuatan itu iman menjadi sempurna jadi waktu kita sadar kita ini dikasih Tuhan Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan karena itu adalah iman kita kepadanya tindakan tindakan kita perbuatan perbuatan kita pun juga akan mengikut semakin haus baca firman semakin senang berdoa semakin senang ikut komunitas CG komunitas rohani kami ada connect group namanya family ada profesional muda ada anak-anak muda ada semakin rindu dekat dengan komunitas kita ngerti hari ini tidak cuma ngomong Tuhan itu baik Tuhan ini setan pun dikatakan firman Tuhan ngomong juga tahu hanya ada satu alah itu baik tapi setan pun demikian apa bedanya perbuatan kita harus lebih mengasih semakin cinta Tuhan jangan itu hitungan dengan Tuhan semakin getol semakin punya hati yang mau dimuridkan kita perlu dimuridkan supaya kita bertumbuh supaya kita diubahkan supaya kita disempurnakan supaya kita didewasakan dilatih kita perlu Bapak Ibu Saudara jadi semakin sempurna di dalam Tuhan katakan amin Tuhan datang ke dunia sehingga kita bisa merasakan kehadirannya dia bukan Allah yang absen Natal itu harusnya mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah lahir di dunia ini besar daging dia mati tapi dia bangkit ke surga tidak ada yang gagal dan jangan pernah berpikir Tuhan itu gagal Tuhan tidak gagal tidak pernah berpikir Tuhan itu mengasih cuma satu dua orang saya ini apa sih gereja ini saya apa sih I'm nothing we are nothing without God we are nothing kita memang gak ada apa-apa tanpa Tuhan kita gak ada apa-apa kita hanya debu tanah ingat itu Bapak Saudara tanpa Tuhan kita hanya debu tanah tapi dengan Tuhan kita jadi makhluk yang mulia menjadi makhluk yang benar dipakai Tuhan ingat itu terus jangan merasa rendah diri kenapa kita punya pengharapan karena pertama Tuhan mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi Tuhan yang kedua kita punya pengharapan karena dia ada bersama dengan kita anak yang lahir di dunia ini akan dinamakan Immanuel Allah yang menyertai kita Isaiah 7 ayat 14 dikatakan demikian Isaiah 7 ayat yang ke-14 sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel sadari bahwa dia adalah Allah yang Immanuel Allah yang menyertai kita meskipun walaupun kadang-kadang atau sering kali kita tidak merasakan kehadirannya satu saat saya pernah di kamar sendirian saya lagi habis itu gak edak badan kenapa gitu saya lupa terus anak saya yang paling kecil nomor dua selalu absen sama saya tanya dia dimana dia dimana dia dimana dia dimana jadi pergi kemana jadi keluar ya mam jadi ke ini enggak saya di dalam aja saya diem aja saya dengar saya ada disitu dia enggak tahu bukan berarti kita enggak bisa merasakan kehadiran Tuhan Tuhan itu enggak menyertai kita dia adalah Allah yang setia dan adil bukan berarti waktu kita enggak bisa merasakan Tuhan kita ngomong Tuhan itu jauh dari aku Tuhan gak sayang aku Tuhan sayang sama orang itu lu nyembah bisa nangis saya gak ngerasain apa-apa apa aku ini salah atau Tuhan apa aku gini cek hati kita datang dengan hati yang benar enggak kalau benar dia sudah percaya saja itulah iman dia ada bersama dengan kita dia ada bersama dengan kita waktu kita enggak merasakan kehadiran Tuhan Tuhan ada bersama dengan kita tapi ingat ada firman Tuhan yang mengatakan apa yang memisahkan kita dari Tuhan adalah segala pelanggaran dan dosa kita bukan kalau kita sudah cek cross cek kita ini baik-baik dia sudah percaya saja Tuhan hadir kayak hari ini Tuhan itu hadir bersama dengan kita ada orang yang bisa merasakan ada orang yang bisa merasakan enggak bisa dari rasa-rasanan iman itu bukan hanya perasaan tapi iman itu keyakinan amin masmur 139 pada waktu itu saya malam-malam disini ada beberapa orang saya keluar tiba-tiba saya dapat ayat ini saya nangis terus baca ayat ini masmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 dikatakan demikian kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu kemana aku dapat lari dari hadapanmu jika aku mendaki ke langit engkau disana jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati disitu pun engkau jika aku terbang dengan sayap panjar dan membuat kediaman di ujung laut jauh ujung laut itu enggak ada ujungnya kalau kita lihat laut itu jauh banget enggak kelihatan ujungnya dimana disitu juga tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku saya waktu gitu saya tahu ada tangan Tuhan ada disana pernah lupakan kita dia selalu bersama dengan kita mau kesana Tuhan ada mau disini Tuhan ada mau dibawah dunia orang mati Tuhan ada mau saya mau pergi jauh kemana sejauh-jauhnya Tuhan ada Tuhan ada disana selalu ada disitu Tuhan memegang tangan dia akan menuntun kita dengan tangan kanannya yang memegang aku dia adalah Allah yang enggak pernah jauh dikatakan demikian Yesaya 41 ayat 8 sampai 13 tapi engkau hai Israel hambaku hai Yaakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan engkau yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya aku berkata kepadamu engkau hambaku aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau dengarkan ini Bapak-Ibu Saudara janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allah ku aku akan menegukan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan dikatakan demikian sesungguhnya semua orang akan bangkit amaranya terhadap engkau akan mendapat maluk dan kena noda orang-orang yang membanta engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa engkau mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak menemui mereka orang-orang berperang melawan engkau orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa sebab aku ini Tuhan alamu memegang memegang apa? tangan kanan mu dan aku dan berkata kepadamu janganlah takut aku akan menolong engkau Tuhan pegang dengan tangan kanannya membawa kemenangan tapi Tuhan memegang tangan tangan kiri tangan kiri atau tangan kanan kita tangan apa? tangan kanan berbicara kita punya perjanjian dengan Tuhan yang pertama dia adalah Allah yang menyertai karena dia adalah God of Covenant Keeping God dia gak pernah tinggalkan perjanjian dengan ingat kita sudah mereka dulu tapi ada yang kedua dia adalah Allah yang menyertai kita gimana tangan kanan ini akan memegang tangan kanan anda tahu gak bisa harus begini tangan kanan dipegang tangan kanan dalam dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita dia adalah Allah yang dekat dengan kita amin tangan kanannya pegang tangan kita yaitu perjanjian kita dengan Tuhan Tuhan gak pernah gagal tangan kanan pegang tangan kanan kita dia adalah Allah yang dekat dengan kita jalan kenapa kita gak percaya dia ada bersama dengan kita dia adalah Immanuel segala pergumulan semua permasalahan buntu sekalipun bahkan maut ada Tuhan di sana saya dengarkan ini Tuhan terima kasih terus Tuhan pegang tangan kanan coba lihat tangan kanan anda angkat begini terus jenggam begini bilang yuk sama-sama terus pegang tangan kanan Tuhan yuk 1,2,3 terus pegang tangan kanan Tuhan sekali lagi yuk terus pegang tangan kanan Tuhan amin kita harus ngerti bahwa dia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita yang menjadi bagian kita buang semua dosa pelanggaran kita supaya dia gak jauh dari kita kita gak dipisahkan dari Tuhan kalau kita benar dia adalah yang menyertai kita gak usah pusing dengan ini dan itu sudah bangun aja hubungan dengan Tuhan alasan yang ketiga supaya kita ini bisa naruh pengharapan sama Tuhan alasannya ketiga ada karena Tuhan sudah mengalahkan dunia saya dengar firman ini oh iya Yohanes 16 ayat 33 ngomong demikian semuanya ini kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan tapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia disini jelaskan Tuhan sudah mengalahkan dunia ini iman kita kadangkala terkamiri dengan daging kita ini iman kita terkamiri dengan daging kita sehingga kita takut melihat Tuhan yang mati tapi kita gak ingat Tuhan yang bangkit saat melihat takutan daging ini selalu egois kalau Tuhan ngomong aku sudah mengalahkan dunia jadi yang harus kita lakukan adalah andalkan Tuhan bukan andalkan kekuatan sendiri banyak orang lelah gak punya pengharapan karena seringkali mengandalkan kekuatan sendiri tadi saya sudah sampaikan Yeremia 24 ayat 5 terputuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hati yang hatinya menjauh dari Tuhan kuncinya gimana sih biar kita semakin percaya bangun hubungan kita dengan Tuhan dasar hubungan adalah kepercayaan dasar sebuah hubungan adalah kepercayaan tanpa kepercayaan tidak akan muncul kedekatan tanpa kepercayaan tidak akan muncul kedekatan yang ada cuma hanya keraguan kalau Anda kenal saya dekat Anda langsung percaya langsung kalau saya kenal Anda dekat saya bisa langsung percaya anak saya mau dibawa kemana kalau saya oh enggak ya makasih anak saya mau pergi sama saya nolak halus kalau saya percaya Pak anaknya tak ajak ya siapa ingin makan ini anaknya suka kita ajak silahkan saya percaya sama Anda kalau enggak enggak apa-apa enggak usah terima kasih dasar hubungan adalah kepercayaan makanya kalau kita mau dekat sama orang jangan ada trust issues kalau kita mau dekat sama Tuhan yang dibangun kepercayaan sama Tuhan katanya beriman tapi enggak percaya sama Tuhan katanya beriman tapi enggak mau bangun hubungan dekat dengan Tuhan gimana bisa percaya itu jadilah kehendakmu dalam hidup kami slogan moto tapi enggak bangun dalam sama Tuhan kita perlu hari datang sama Tuhan ngomong aku mau disitu makin kenal makin percaya makin percaya makin bisa berharap makin bisa mengandalkan Tuhan enggak kenal maka kita akan meragukan bukan meragukan kuasa Tuhan kita tahu Tuhan kita bukan meragukan kuasa Tuhan kita ini secara secara kekristenan secara pengetahuan kita yakin Tuhan adalah Allah yang mencintakan langit dan bumi semua seisinya semuanya sudah ditaruh di bawah kuasanya Tuhan di bawah kaki Tuhan kita bukan meragukan kuasa Tuhan kita meragukan pribadinya kita ini meragukan pribadinya bukan meragukan hebatnya dia ya dia kaya sih tapi dia gak pernah mengasihi aku dia kaya sih tapi dia cuma begini doang kita gak meragukan itu kekayaan orang gak meragukan tapi kita meragukan pribadinya oh my goodness waktu saya ngomong gini Tuhan ajar kami itu gak meragukan Tuhan gitu loh ajar kami dekat dengan Tuhan punya pengharapan sama Tuhan kadangkala sebagai orang Kristen kita ini gak kita ini gak kita ini gak gak meragukan kuasa Tuhan kadangkala kita lebih jahat dari itu kita meragukan pribadi saya juga saya perlu kadangkala bertobat Tuhan ampuni aku Tuhan ampuni aku orang model gini bisa dipakai Tuhan aduh Tuhan Tuhan yang pilih kok Tuhan yang nyuruh ya aku maulah aku ada disitu kok ya sudahlah Tuhan mau pakai aku makasih Tuhan diantara segala banyak orang banyak ini Tuhan cuma pilih satu bul-bul Arif ini thank you Tuhan thank you Tuhan gak pilih yang lain Tuhan pilih aku makasih Tuhan makasih Tuhan jadi semua banyak orang Tuhan pilih saya terima kasih saya ini siapa atau Tuhan saya gak siapa saya bukan siapa siapa saya orang yang celelekan saya orang ini kadangkala kalau merenung malam-malam disini duduk sendiri saya lihat dari banyaknya orang Tuhan pilih saya doang itu kalau kita ada di pilih Tuhan saya bilang berhati ini take heed take heed kuatkan tegukan hatimu tuasa mengalahkan dunia yes terima kasih Tuhan saya tahu prosesnya lalui lalui tapi saya tahu sadari kenapa kita bisa berharap sama Tuhan yang pertama apa tadi habisnya kenapa kita bisa naruh penghargaan sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita yang kedua karena dia bersama dengan kita yang ketiga karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ingat itu Bapak Ibu Saudara amin amin Bapak Ibu Saudara yuk sama-sama hari ini dekat sama Tuhan dekat sama Tuhan di saya 23 ayat 31 dua ayat terakhir setelah itu kita akan berdoa di saya 23 ayat 31 tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpah marah jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu mereka berjalan tidak akan jadi lelah belajar nantikan Tuhan kalahkan dunia bukan kita ingat ada tiga jawaban doa selalu ada tiga jawaban doa saya tahu ya tidak nanti kalau iya Tuhan akan genapi sekarang cepat kalau tidak Tuhan akan punya pilihan yang terbaik buat kita bukan itu jawabannya enggak ya jangan maksa Tuhan bikin iya dong bikin iya jangan ikut aja Tuhan tanya terbaik kalau nanti tunggu dulu jangan buru-buru nyerah jangan jadi quitter ada tiga jawaban doa saya harus tahu itu ya Tuhan terima kasih Tuhan acaraku berharap sama Tuhan acaraku lebih bergantung acaraku lebih percaya aku tahu Tuhan tanpa Tuhan aku enggak bisa apa-apa ayat terakhir Isaiah 29 11 Isaiah 20 Yeremia 29 Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan rancangan kekelakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan rencana Tuhan yang terbaik ingat dia sumber pengharapan kita mari kita bawa hidup kita kepadanya di Natal ini sadari bahwa Tuhan tidak pernah beli kasih dia mengasihi kita mau tua muda kaya miskin hitam putih keriting atau lurus rambutnya mau hitam atau putih semuanya Tuhan kasih ada amin dia selalu beserta kita pegang kita dengan tangan kanannya bawa kemenangan memegang tangan kita ada perjanjian ada penyertaan Tuhan kedekatan dengan Tuhan dia adalah alaih yang mengalahkan dunia sehingga kita bisa menaruh pengharapan sama Tuhan bahkan maut sekalipun tunduk dikatakan mana hai maut mana sengatmu aku mengalahkan dunia ada amin Bapak-Bapak Saudara jadi punya pengharapan karena kita punya Allah yang hidup because he is a living hope it katakan amin mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Saudara selamat menikmati